Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya hari ini saya tidak akan membahas tentang layangan tapi membahas tentang tutorial caranya bernafas itu ada yang komen di video youtube saya tutorial caranya bernafas mungkin yang komen itu sudah lupa caranya berikut cara-caranya disimak baik-baik ini sangat bermanfaat untuk pemula atau yang baru belajar bernafas simak terus videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe nah sebelum kita ke caranya atau sebelum kita ke tutorialnya alangkah baiknya Anda mengecek hal-hal berikut untuk memulai caranya bernafas satu pastikan Anda mempunyai paru-paru nah cara mengeceknya Anda bisa mengecek di rumah sakit jangan di cek di deskripsi karena tidak ada kalian bisa cek di rumah sakit minta di situ minta di situ minta ronsen sama dokternya minta cek punya paru-paru atau enggak untuk yang komen yang kemarin yang komen di video saya yang minta tutorial caranya bernafas mungkin bisa cek juga tapi ada tambahan untuk cek kepalanya mungkin otaknya yang sudah tidak ada nah kedua setelah paru-paru pastikan Anda mempunyai hidung percuma Anda mempunyai paru-paru tapi tidak mempunyai hidung dan percuma juga Anda mempunyai hidung tapi tidak mempunyai paru-paru ini sangat fatal nah kita ke caranya pertama-tama pastikan udara di lingkungan kita bersih dan pastikan kita bernafas di udara yang segar atau terbuka kita amati hidung kita kita lihat pastikan tidak ada yang menyumbatnya seperti botol kaleng sendok dan lain-lain tidak ada yang menyumbat di hidung kita hirup udara dengan hidung perlahan-lahan jangan ditahan terlalu lama misalkan jangan ditahan sampai 10 menit atau 50 menit karena bisa berakibat fatal Anda bisa lakukan tapi saya tidak akan menanggung akibatnya ya nah nah kemudian hembuskan pelan-pelan hembuskan dengan hidung bisa dengan mulut juga bisa alangkah baiknya dihembuskan dengan hidung karena di dalam hidung itu sudah ada filternya atau bulu hidung makanya saya tadi minta mengecek hidung Anda agar tidak tersumbat karena dihidung itu sudah disediakan oleh Tuhan itu filter atau bulu hidung nah seperti naga ini juga ini dia mempunyai hidung tapi tidak mempunyai paru-paru makanya dia tidak bisa bernafas cara-cara ini sangat efektif untuk pemula atau yang baru belajar bernafas untuk Anda yang mempunyai masalah dengan pernafasan mungkin Anda bisa menghubungi dokter bukan menghubungi saya sekian dari saya semoga bermanfaat ada kurang lebihnya saya mohon maaf ada yang perlu mungkin ditambahkan bisa di cek di kolom komentar tutorial berikutnya saya akan memberikan video tentang cara memasang palangan jangan mengkomen yang aneh-aneh saya pasti akan bikin videonya tapi jangan mengkomen yang aneh-aneh terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk bernafas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati